Intro Layani aku sebagai pasangan halal Bab, 167 Daripada aku harus membuat keterangan bohong kepada semua orang dengan mengatakan bahwa kamu bukan suamiku Lebih baik, kamu mengakui aku sebagai istrimu Tapi, kita sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi Dariku, istri yang selalu menyusahkanmu dengan tingkah kekanak-kanakanku Hehehe Jaga dirimu baik-baik, mas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanifah Sezana Zahra Rama menutup surat itu Napasnya terdengar berat Kedua matanya perlahan memerah Baru saja dia pulang dari rumah zina Kini dia harus mendapati hatinya seperti disayat belati Mama Ucap Rama, lirih Dengan langkah tegapnya Dia berjalan cepat turun ke lantai satu Maaf, pak, tadi Ucapan pembantu terpotong Rama tidak mendengar siapapun Dia langsung saja masuk ke dalam mobilnya Dan melajukan mobil dengan sangat kencang Hanifah Pekik Rama, tanpa sadar air matanya berurai Dengan tangan yang aktif menyetir mobilnya Kali ini, bukan hanya mata yang basah Jika kemarin Rama semakin meneteskan air mata sekadarnya saja Hari ini berbeda Air matanya berderai sempurna Bahkan, inilah momen pertama kalinya dia mendapati dirinya sampai harus menangis sampai seperti ini adanya Mama Hanya satu kata yang Rama ucapkan Tapi, luar biasa bibir merahnya itu terlihat bergetar Seolah dia sedang ingin mengucapkan banyak kata Tapi, tercekat karena sesak yang dia rasakan di dadanya Baik, ma, ucapnya lagi Tangannya terlihat mengambil ponsel Lalu ia menempelkannya ke telinga Tak lama, terdengar suara panggilan terhubung Prof, asalam Cari istri saya, potong Rama Maaf, prof, maksudnya Bukankah, istri saya pergi dari rumah Cari dia kemanapun Rama langsung menutup panggilan bersama asraf asisten pribadinya Kemudian, ia kembali fokus menyetir mobil Matanya gencar melihat ke sisi jalan untuk memerhatikan apakah Hanifah ada di sekitar sana Tapi, tidak ada satupun tanda-tanda keberadaan Hanifah Rama menggelengkan kepala, merasa kacau dengan apa yang terjadi Dia tidak bisa bersikap tenang dalam keadaan seperti ini Ada hal yang benar-benar dikhawatirkan oleh Rama saat ini Rama berhenti di sebuah taman Taman tersebut adalah taman yang paling dekat dari rumahnya Dia berpikir bahwa Hanifah akan mampir ke sini dulu Karena taman yang asri ini sangat cocok untuk menenangkan diri juga Prof Rama Sapa seorang wanita, begitu Rama melangkah masuk ke area kamar Ya, sedang apa di sini, Prof? Mana istrinya? Tanya Bilkis, teman kuliah Rama dulu Rama tidak menjawab Tampak, Bilkis tersenyum canggung memerhatikan wajah Rama Dia melihat ada yang aneh dari kedua mata Rama Sehingga, membuat Bilkis memerhatikannya Jaga pandangan, Bilkis Aku tahu cinta kalian dulu Tapi, ingat, Prof Rama sudah beristri Canda Larissa, yang juga datang bersama Bilkis Tidak ada cinta di antara saya dengan Bilkis Walaupun di masa lalu, tegas Rama, langsung berlalu dari hadapan kedua teman lamanya itu Mulut Larissa membulat mendengarnya Dia tercengang atas apa yang Rama ucapkan tadi Baru kali ini, Rama benar-benar menegaskan dan tidak lagi menghargai perasaan siapapun Termasuk Bilkis Kamu, si, sa Ngapain bilang kayak gitu coba Lihat, Prof Rama jadi marah kayak gitu Kalau kamu tahu Dia sudah beristri Gak usah bercandain dengan masa lalu lagi Kesal Bilkis, kepada Larissa Maaf Aku tadi niatnya mau ledekin kamu doang, Bilkis Waktu itu, Prof Rama juga gak sampai marah seperti tadi Tegas? Si, iya Cuman, gak marah kayak tadi Makanya, aku berani bercanda kayak gitu, Kiss Cek Udah Ah, kamu merusak mood aja Aku mau pulang Loh Kenapa kamu juga semarah itu Siapa yang gak marah Nanti, Prof Rama berpikir aku cewek apaan Bisa jadi dia berpikir kalau aku masih suka sama dia, kan Kamu gak mikirin nama baik aku, sa Emang, kamu udah gak ada rasa sedikitpun ke Prof Rama Tanya Larissa, bersungguh-sungguh Bilkis tidak menjawab Dia terlihat diam membuat Larissa seolah peka dengan jawaban Bilkis tanpa perlu Bilkis ucapkan kepadanya Nah, kamu gak bisa jawabannya Aku tahu jawabannya kalau kayak gini, aku mau pulang Bilkis langsung berlalu dari hadapan Larissa Larissa menghela nafas, panjang, melihat Bilkis seperti itu Dia kemudian menyusul langkah Bilkis kini sudah keluar dari artaman Dan meninggalkan Larissa sendirian di sana Bilkis Teriak Larissa, memanggil temannya yang sudah menjauh Ah Sementara, Rama tidak menemukan keberadaan Hanifah di taman Di dalam hatinya, Rama berniat ke rumah mertuanya Yaitu Kiai Malik dan Umi Hafifah Tapi, ada sesuatu yang membuat Rama mengurungkan niatnya Der Ponsel Rama bergetar Panggilan masuk dari asisten pribadinya Assalamualaikum, Prof Mohon maaf sebelumnya, Prof Saya tadi mendapatkan informasi dari seorang warga Yang melihat ister Anda pergi dengan sebuah taksi Lapor sang asisten Waalaikumsalam Cari taksi tersebut Baik, Prof Rama langsung menutup panggilan Dia kemudian keluar dari area taman menuju parkiran Rama kembali menghidupkan dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi Entah kemana tujuan Rama saat ini Di rumah Andra dan Hilya Mobil Rama terlihat masuk ke halaman rumah Pemilik mobil pun keluar dan langsung masuk begitu saja ke rumah kedua orang tuanya dengan wajah dinginnya Assalamualaikum Salam Rama Tetap menghormati sang ayah yang tengah duduk di ruang depan Ia pun mencium tangan ayahnya Waalaikumsalam Rama Kamu tidak memberitahu papa atau mama kamu dulu sebelum kesini Tumben Tanya Andra Aku mau bertemu mama Melihat wajah putranya seperti itu Andra busa menebak kalau saat ini Rama sedang berhadapan dengan masalah besar Langsung saja Andra meminta Rama untuk duduk dulu Tunggu di sini Andra kemudian masuk untuk mencari istrinya Rama pun duduk dengan kedua tangan yang saling menggenggam Wajah yang dingin memancarkan aura kemarahan dari pria dingin itu Tak lama Hilya pun datang Rama Kenapa kamu menatap mama seperti itu Tanya Hilya Heran karena baru kali ini dia melihat Rama menatapnya dingin dan penuh kemarahan seperti itu Rama langsung berdiri Dengan segenap baktiku kepadamu selama ini Ma Apakah hanya dengan cara mengorbankan hatiku membuat mama merasa bahwa aku adalah putramu yang berbakti Dek Andra kaget mendengarnya Ada apa ini Kenapa kamu berkata seperti itu kepada mama kamu Rama Andra sungguh belum tahu apa-apa tentang apa yang dilakukan Hilya selama ini Dia yang beberapa minggu terakhir begitu fokus dengan pekerjaan membuat dia sama sekali tidak tai masalah ini Memang, Andra selalu curiga dengan istrinya Tapi, Hilya berusaha menutup rapat semuanya dari suaminya karena khawatir suaminya tidak setuju dengan apa yang dia inginkan Mata Rama yang memerah itu pun mengembun Mama dan papa menjemput Hanifah dari rumah Kiai Malik tanpa permintaan mereka Dan apakah setelah Kiai Malik menyerahkan dan mempercayakan putrinya kepadaku, mama harus menyiksap sikis putrinya seperti ini Hilya masih menatap Rama tanpa menjawab dan mengeluarkan sepatah katapun Awalnya, aku berniat untuk pergi ke rumah Kiai Malik untuk mencari istriku yang sudah pergi dari rumah Kedua mata Andra terbuka lebar Hanifah pergi dari rumah Ada apa? Kamu tidak bisa bertanggung jawab atasnya, Rama Ini akan sangat memalukan kalau istrimu kembali ke rumah Kiai Malik Rama belum menghiraukan ucapan ayahnya sama sekali Dia masih fokus kepada ibunya yang dimana Al Hilya juga diam saja menatau Rama sedari tadi Tapi, rasanya, percuma aku mencari istriku sebelum berbicara dengan mama Karena masalah awalnya adalah bersama mama Aku sudah membaca pesan-pesan yang mama kirimkan kepada istriku dan sekarang dia Pergu tanpa membawa ponsel Ma, pa, apakah kalian pernah melihat putramu ini mencintai seorang wanita sedalam ini? Tidak pernah, bukan Jika kalian tahu itu, seharusnya mama tidak memberikan tekanan untuk mematahkan apa yang aku cintai Seharusnya, mama kasihan kepadaku karena mematahkan sesuatu yang aku cintai akan menyakiti hati Putramu ini Sungguh, Andra dan Hilya tidak menyangka jikalau putranya yang biasanya dingin dan tegas Bisa berbicara seperti ini tentang sebuah hati dan perasaan kepada seorang wanita Wanita itu makhluk lemah, ma Jika hati dan mentalnya mama tekan habis-habisan, maka mudah baginya untuk patah Karena apa? Karena wanita mendahulukan perasaan daripada logika, kata Rama lagi Jika mama ingin menasihati seorang wanita, nasihati dia dengan baik-baik Apalagi, mama adalah seorang ibu Tentu, kasih sayang seorang ibu bisa membelai hangat anak perempuannya agar terarah ke hal yang Menurut mama benar Tapi, mama, aku merasa apa yang mama inginkan tidaklah benar Gelarku, jabatanku, dan profesiku tidak ada hubungannya dengan siapa istriku Karena di dalam semua itu aku tidak menjual harga diri, ma Tapi, yang, aku jual adalah ilmu Maka dari itu, tidak ada yang berhak mencampuri urusan pribadiku Selama yang aku tunaikan adalah kewajiban dengan sebuah ilmu Bukan harga diri yang aku tawarkan di tengah gelar, jabatan, dan profesi Sekarang, ma, apakah mama tahu apa yang aku khawatirkan jika Hanifah pergi tanpa aku? Kata Rama, dengan mata yang mulai mengembun kembali Andra menggelengkan kepala tidak mengerti Di luar sana, warga bisa mencelakainya jika Aryo mengatakan bahwa wanita yang viral di media sosial itu Adalah Hanifah Itulah yang sangat dikhawatirkan dan membenani pikiran Rama Sebab, Rama tidak lupa bagaimana Hanifah Menceritakan tentang cecaran warga kepatnaya saat itu Jika itu terjadi, ma, aku akan meninggalkan gelar, jabatan, dan profesiku Itu janjiku di hadapan mama Karena jika hati sudah dihancurkan, tidak ada yang bisa aku lakukan dengan baik lagi Dek, Hilya merasa tersentak dadanya Kali ini, sungguh, sebagai seorang ibu, dia merasa sakit hati dengan ucapan putranya tadi Apakah tamu, nak, kamu rela mempertaruhkan nama baik kamu demi Demi istriku, itu yang ingin mama katakan Ya, ma, aku rela mempertaruhkan nama baikku demi istriku Karena sesungguhnya sebagai suami aku mempunyai tanggung jawab besar yang akan dipertanyakan di akhirat nanti Selarama Aku sudah menjadi seorang suami, ma, bukan hanya seorang anak Sekarang, aku sudah memikul tanggung jawab besar di dalam rumah tanggaku Dalam hal harga diri istriku, mama tidak berhak meminta aku untuk menyampingkan harga dirinya sebagai seorang istri Demi harga diriku sebagai seorang profesor, tegas Rama Rama menatap sang ayah yang bergeming sedari tadi Andra tidak menyangka pertengkaran sehebatin Terjadi di antara istri dan anaknya Ternyata, ini jawaban dari kondisi yang ganjil dirasakan oleh Andra selama ini Nak, orang tua kamu tahu bagaimana perjuangan kamu sampai ke titik ini Tidak mudah membangun semuanya Apalagi, kamu yang tidak pernah mau dibantu oleh siapapun termasuk oleh orang tua kamu sendiri Maka sangat menyayangkan jika apa yang kamu perjuangkan hancur begitu saja dalam sekejap mata Karena pandangan buruk orang yang akan membuat nama baik kamu tercemar Pertanyaan Apa hubungan karirku dengan rumah tanggaku? Yang aku tunaikan dalam kewajibanku Adalah potensi, bukan harga diri Jika harga diriku jatuh, bukankah tidak akan melenyapkan potensi, mah? Balas Rama Nama baik bisa tercemar kapan saja Tapi, potensi tidak akan pernah luntur dalam sekejap mata Jika orang lain memandang nama baikku yang tercemar Mereka sendiri yang akan rugi Karena potensi dalam diri setiap orang itu berbeda Potensi yang ada dalam diri seseorang Belum tentu dimiliki oleh orang lain Sambung Rama Hilya menatap serius Rama Kamu bisa mengatakan semua ini Karena kamu belum merasakannya Rama Akanku buat diriku merasakan posisi itu Jika istriku tidak juga kembali kepadaku, mah Katuk bibir Hilya terbuka Dia menggelengkan kepala tidak percaya dengan jawaban putranya Yang bisa menangkis setiap perkataannya begitu saja Dia sama sekali tidak pernah melihat Rama seperti ini sebelumnya Baik Kalau begitu, bagaimana jika semua itu mempengaruhi reputasi kedua orang tuamu? Apa yang bisa kamu lakukan jika berita viral itu merugikan kedua orang tuamu? Tanya Hilya Sudah kukatakan berkali-kali kepada mama Aku akan menyelesaikan semuanya Tolong, jangan ganggu istriku karena sebelum menikah denganku Dia mempunyai trauma masa lalu Sekarang, mama membangkitkan rasa traumanya itu dan membuat istriku pergi dariku Apa yang bisa kulakukan dalam kondisi hati seperti ini? Mungkin, aku masih bisa bertindak Tapi tidak akan secepat itu sebelum aku memastikan bahwa istriku baik-baik Saja, jelas Rama Hilya terdiam sejenak Dia memikirkan kalimat yang dilontarkan Rama tadi Sebentar, perasaan, mama tidak pernah meminta istrimu untuk pergi darimu Kenapa kamu harus Menyalahkan mama, kata Hilya Kau tidak mengusirnya dari hidupku, mama Tapi, secara tidak langsung kau ingin menciptakan sebuah jeruji yang penuh penderitaan untuknya di dalam rumah tanggaku Balas Rama Mama mulai membatasi ruang geraknya di dalam rumah tangga kami Mara menghajar mentalnya abis-habisan di dalam ruang gerak yang sudah dibatasi itu Bahkan, mama secara tidak langsung telah menyakiti fisiknya dengan menghancurkan hatinya Bukankah semua itu adalah sebuah jeruji untuk istriku, ma? Padahal, mama tidak berhak atasnya Akulah yang lebih berhak atas dia Hilya terdiam lagi cukup lama Dia tidak lagi membalas apa yang Rama katakan tadi Rama, mama tidak pernah meminta kamu berpisah dengan istrimu Mama hanya meminta agar istrimu tidak mengakui statusnya sebagai istrimu di depan orang lain Ini demi kebaikan kita semua Situasinya genting, Rama Apa itu salah? Pekik Hilya, kembali angkat bicara Astagfirullah Ma, jelas itu tidak baik Menantu kita akan merasa diasingkan Permintaan seperti itu bisa melukai hatinya dan merendahkan harga dirinya Kalau papa meminta mama seperti itu, apakah mama mau melakukannya? Serga Andra, pada akhirnya Hilya menatap Andra Aku bukan Hanifah, pa Kalau aku seperti Hanifah, papa boleh meminta itu Memangnya, kenapa dengan Hanifah? Bukankah dia menantu kita yang baik? Rama juga sangat mencintainya Sebenarnya, apa masalah kalian? Tidak menjawab Tetapi, Hilya langsung memperlihatkan layar ponselnya kepada sang suami Segera, Andra mengambil layar ponsel istrinya yang ternyata menampakkan postingan tentang Hanifah yang tengah Memanas di media sosial Astagfirullah, liri Andra, melihat postingan itu Apa yang kamu tunjukkan, ma? Foto siapa ini? Andra tidak tahu kalau foto itu adalah foto Hanifah Selama ini, Andra belum tahu bagaimana wajah Hanifah tanpa cadar Rama menggelengkan kepala tidak menyangka melihat ibunya yang menunjukkan hal itu kepada Ayahnya Itu Hanifah, pa Hanifah sebelum menjadi anak angkat Kiai Malik dan Umi Hafifah Sekarang, papa mengerti, kan? Kenapa mama tidak mau Hanifah mengakui kalau dia adalah istri dari Rama? Kata Hilya, Andra tidak menjawab Dalam hal ini, jujur dia sulit untuk memihak kepada siapa Apakah harus memihak kepada istrinya atau kepada anaknya Karena setelah melihat semua ini, Andra berpikir bahwa wajar istri dan Anaknya saat ini tidak sejalan Ma, pa, aku meminta agar mama dan papa tidak mengambil tindakan apapun untuk istriku Baik itu dalam bentuk ucapan atau apapun, karena aku akan kembali mencarinya, kata Rama Aku pamit, pa, ma Assalamualaikum Rama berlalu dari hadapan kedua orang tuanya Dia tidak mau membuang-buang waktu Dia ingin segera memanfaatkan waktunya untuk mencari sang istri yang belum dia ketahui keberadaannya saat ini Bahkan, Asraf pun belum memberi kabar lagi tentang pencariannya terhadap Hanifah Melihat kepergian Rama, Hilya terduduk di atas sofa Apakah aku salah seperti ini, pa? Aku hanya tidak ingin impian yang sudah lama dibangun oleh putra kita Hancur begitu saja Tidak salah Tapi, caranya yang salah, jawab Andra, langsung berlalu masuk ke dalam meninggalkan Hilya Ditinggalkan oleh suaminya begitu saja Membuat Hilya merasa bahwa saat ini dia tidak mendapatkan dukungan dari suaminya Hal itu, membuat pikiran Hilya semakin kacau Sampailah Rama pada tempat yang hendak ia tuju sedari tadi Sejenak, Rama terdiam menatap gerbang utama pondok pesantren Dia kemudian melajukan mobilnya masuk melintasi gerbang utama tersebut menuju rumah Kiai Malik Tanpa merasa ragu, Rama keluar dengan keteguhan hati dan pendirian Apapun yang terjadi, dia akan tetap menghadapinya demi menemukan keberadaan sang istri dan membawanya kembali bersamanya Hanifah, aku berharap kamu di rumah Abah saat ini dan aku akan membawamu kembali ke rumah kita Kamu tidak boleh meninggalkan rumah tangga kita, batin Rama Dia mulai melangkah ke pintu rumah sang Kiai dengan ketugahan hati dan rasa yakin Rama menghela nafas sejenak Dia kemudian meyakinkan diri dan melangkah tegas ke arah pintu rumah Kiai Malik Apapun yang akan terjadi nantinya, Rama siap menerima konsekuensi apapun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati